Halo Friends, kembali lagi di Youtube channel aku Zivina Dan hari ini, seperti judul yang udah kalian lihat di video ini Aku bakal bikin Emina One Brand Makeup Tutorial Dengan produk-produk Emina yang aku punya So, kalau misalnya kalian penasaran Gimana caranya dapetin look kayak gini Dengan produk-produknya Emina Dan kira-kira produk Emina apa aja yang aku suka Let's jump into the video Jadi, yang pertama sebelum aku mau make up-an Aku udah bersihin dulu muka aku pakai ini Ini adalah dua produk pembersih wajah dari Emina Yang pertama itu ada Double Bubble Facial Wash Ini biasanya aku pakai kalau pagi hari Karena dia bener-bener alus gitu loh Jadi kalau pakai, efeknya kalau di aku ngelembabin kulit Texture-nya kayak gini Ini bener-bener lembut Kalian bisa lihat sendiri Kalau misalnya aku habis cuci muka pakai ini Bawaannya tuh muka jadi lebih lembut Sama lebih celah Ternyata Emina gak cuma punya Double Bubble Facial Wash aja Dia itu juga punya Dot Burst Facial Wash Kalau ini aku biasanya pakai di malam hari Karena dia itu ada butiran halusnya Jadi aku akan hari sebagai exfoliating gitu loh Jadi dia itu bening dan ada butiran warna birunya Walaupun dia punya butiran halus Kalau misalnya kita gosok ke muka Dia tuh bakal langsung kayak melt it gitu guys Karena kita udah mau mulai make up Jadi aku pakai kayak gini gak apa-apa ya Biar lebih gampang Nah yang pertama itu aku mau pakai Sun Protection-nya dari Emina Dia juga punya Sun Protection SPF 30 PA++ Jadi kalau misalnya kalian cuma mau pakai Kayak ke kampus Aku rasanya ini masih cukup Wanginya enak banget Jadi waktu itu aku tuh Pernah ke Guardian Terus kayak pengen beli ini kan Aku cium nih wanginya Gak enak gitu loh Terus aku yaudahlah gak jadi beli Eh ternyata pas aku dapat produk ini dari Emina Girl Gang Kalau gak salah waktu itu Wanginya enak banget Ternyata kayak kalau misalnya kalian nyobain di mall gitu tester Ternyata tuh gak menjamin itu bakal benar-benar jelek Atau benar-benar bagus gitu loh temen-temen Jadi kalian jangan takut dulu Kayak aku akhirnya waktu itu gak jadi beli Tapi ternyata pas ternyata nyobain Dan dikasih produk ini Nyesel loh waktu itu gak beli Kenapa gak dari dulu aja beli Ternyata enak banget kan Dan ini tuh cepet Cepet ngeresep ke kulit Tuh Nah untuk base wajah aku gak pakai yang pornya Yang buat pori-pori gitu Karena waktu itu aku cari Terus penyak lagi abis Jadi aku cuma beli si BB creamnya dia Beauty Bliss BB Cream With Vitamin C and Vitamin E Jadi kalau yang aku baca dari sini Dia itu adalah kombinasi pelembab, primer, antioksidan, dan foundation Yang bikin kulit tampak lebih lembut dan bercahaya Kita buktiin Ini pertama kali sih aku pakai produk ini Jadi teksturnya kayak gini Rada encer kalau menurut aku Semoga ini warnanya gak keterangan ya Aku sih pilih kemarin Shade-nya itu yang Natural Bimbang Tapi kemarin di kontor aku coba gak sapin ini Ini enak banget sih temen-temen Di belannya Kayak gampang ngatu gitu Cuma untuk coverage-nya sendiri Menurutku ini Gak ada Ya namanya juga BB creamnya Jadi belum ada sheer banget Cuma kalau emang buat sehari-hari Oke lah ya Karena aku pakai blush-nya Emina yang Cream blush-nya Jadi sebelum pakai bedak Aku pakai dulu si Emina Cream Blush Kalian pasti udah tahu banget Kalau Emina Cream Blush ini Banyak banget yang suka Aku bakal pakai yang shade-nya itu pink Ini aku udah sering pakai Jadi ini bukan pertama kalinya aku pakai Aku tuh suka pakai Emina Cream Blush ini Jadi habis aku pakai yang cream Aku pakai yang powder-nya juga Buat di atasnya Jadi lebih awet Jadi kalau seharian tuh kayak blush-nya udah tetap merona Terus gitu loh Next Aku mau set muka aku pakai Si City Chic Atau City Chic Jadi ini tuh bedaknya Dari keterangannya Dia itu perpaduan unik bedak dan foundation Yang memberikan efek halus dan tidak berminyak Jadi harusnya ini cover Karena dia bilang ada perpaduan foundation-nya Dalamnya tuh seperti ini Ini juga pertama kali aku pakai produk ini Dia itu dalamnya udah langsung dilengkapi sama sponge Dan juga udah ada kacanya Ini aku ambil yang shadenya itu peach Oke temen-temen Jadi ini dia setengah Aku udah pakai bedaknya Kamu bisa lihat Beda Yang ini kayak lebih cover gitu di under eye Kalau ini enggak Ini aku mau blend sedikit pakai brush Oke kita pakai ini Jadi tiga-tiga eyeshadow-nya ini tuh ada glitter-nya Ini swatch-nya dari ketiga warna Kalau yang ini pigmented banget Yang ini so-so Yang ini emang cuma kayak highlight kayak gitu Aku mau lanjut pakai alis dulu Tapi karena aku enggak ada alisnya Emina Aku jadi kemana-mana nyari juga enggak ada Aku tuh enggak dapat pokoknya lip tint ya Itu habis juga Terus alisnya juga habis Sama apa itu dia pulang Polnya ya habis Jadi aku mau pakai alis dulu Nanti aku akan kembali lagi Oke temen-temen Jadi ini dia alis aku di jadi Sekarang aku mau lanjut pakai blush Aku mau campur kedua blush ini di wajah aku Nah kayak gini kan lebih enak ya temen-temen Jadi lebih fresh Nah sekarang aku mau lanjut ke mata Yang terakhir Untuk bagian mascaranya Aku beli Star Lush Aqua Mascara Dan ini dia bilang Aqua Mascara Harusnya sih menurut aku ini waterproof Dalamnya seperti ini Hitam doang Enggak banyak tulisan apa-apa sih Star Lush ini tuh ada fibernya Jadi katanya sih ini bisa memanjangkan belu mata banget Brushnya kayak gini Bentukannya kayak tebal di ujung dan di belakang Tapi tengahnya lebih tipis Ini dia selamat aku pakai Emina Star Lush Aqua Mascara ini Bener kali ya Ini udah cukup panjangin belum ya Sebelum aku pakai lipstick Aku mau scrub dulu bibir aku pakai Emina Sugar Rush yang ini Jadi ini tuh lip scrub Dalamnya itu ada butiran-butiran kayak gula gitu Aku biasanya pakai ini dua kali seminggu pagi hari Sebelum aku lanjut dandan aku suka pakai ini dulu Aku bakal kasih lihat ke kalian ya itu kayak gimana Jadi pemakaiannya itu aku gosok-gosokin ke bibir aku Selama dua menit Halus itu aku elap aja pakai tisu atau pakai kapas Oke ini udah selesai di scrub Warna jadi lebih cerah gitu Dan jadinya lebih halus Nggak ada lagi kulit-kulit mati di bibir Karena aku nggak punya magic potion-nya Emina Aku bakal pakai lip matte yang aku punya Yang ini aku dapat dari Milka Ada yang shadenya itu Fuzzy Fuzzy Ada yang shadenya itu Frostbite Dan ada juga yang Tumbleweed Nah aku mau gabungin si lip matte yang ini Sama ini Ini tuh adalah Emina Sugar Rush Lipstick Yang shadenya itu 02 Cookie Dough Ini aku dapat dari teman aku juga Cuma ini tuh warnanya Apa ya Lebih glossy gitu loh Karena mungkin emang karena dia lipstick Aku pengen gabungin dua ini Lalu aku mau sedikit Tambahin baby cream dulu kali ya Di bawah bibirnya Jadi kayak agak ober-ober di cip Karena kebetulan warnanya itu kayaknya sama deh Orange-orange sedikit Ini bentukan dalamnya tuh kayak gini Dia nggak terlalu banyak tulisan apa-apa Cuma kotak creamade doang tulisannya Aplikatornya tuh kayak gini Aku mau coba taruh di tengah Oke untuk teksturnya Ini nggak kering Nggak lengket juga Harusnya ini aman untuk bibir aku yang kering Lalu aku mau tambahin sedikit glossy Di tengah-tengah dalam bibirnya Warnanya tuh kayak gini cantik banget Cuma sayangnya ini tuh nggak terlalu cover bibir aku Karena bibir aku agak gelap warnanya Aku taruh di tengah-tengah bibir aku Dan final touch Karena Emina aku so far belum menemuin Kalau dia punya Highlighter Correct me if I'm wrong Jadi aku mau pakai si Eyeshadow yang tadi Yang warna ini Buat jadi highlighter aku Sedikit aja di bibir Dari semua produk Emina yang tadi aku pakai Aku punya favorit dan aku juga punya produk yang mungkin kurang aku suka Bukan karena produknya buruk atau jelek Tapi mungkin produknya itu kurang cocok aja di aku Sebenernya aku suka sama semua produk-produknya Emina Cuma kalau dibilang paling suka Tentu saja aku paling suka ini Emina Chiclet Press Blush Karena ini nggak powdery Menurutku nggak powdery Terus dia itu nggak terlalu pigmented Jadi aku bisa build dan aku bisa campur-campur sesuka hatiku Aku juga suka ini Karena aku setiap hari pakai ini Dua ini Jadi aku bisa bilang ini aku suka banget Dan udah dijamin Ini tuh udah oke banget Produk lainnya yang aku suka Baru aku cobain aja hari ini Adalah ini Emina City Chic City Chic CC Cake-nya Emina Bedaknya itu Menurut aku ini cover banget di muka aku Dengan harganya yang cukup terjangkau Beber cover lho Bener-bener kayak nggak ada yang kelihatan Padahal kan bawahnya cuma pakai BB Cream doang Jadi aku bisa bilang aku suka banget Dan warnanya ini cocok di aku Mungkin kalau kalian yang punya warna kulit sama kayak aku Cocok sama shade peach Last but not least Yang aku suka banget Adalah Taraaa Ini dia Emina Star Lush Aqua Mascara Ini aku juga suka Karena so far untuk bulu mata aku yang nakal banget Aku tuh sebenernya susah banget nih Nyari mascara yang cocok di aku Bahkan Maybelline aja tuh Ada beberapa produk Maybelline yang aku tuh nggak cocok Tapi kalau untuk ini Aku bisa nangkau cocok Dia masih ngantikin bulu mata aku Tinggal di test aja nih Dia ini tahan nggak di mata aku Next untuk produk yang aku kurang suka Yang aku kurang suka adalah Ini Aku kurang suka bukan karena dia tidak bagus Tapi karena tadi shade itu rada pink di muka aku Cuma mungkin aku bisa akalin produk ini Dengan pakai bedak yang warnanya tuh lebih yellow undertone Kayak yang tadi Sisi cake yang aku cobain Jadi ini kurang cuma karena warnanya aja Terus Udah sih kayaknya yang ada lagi yang aku nggak suka Yang lainnya so-so aku suka-suka aja Nggak ada yang terlalu gimana-gimana banget Nah kalau kalian sendiri gimana nih Kalian suka produk Maybelline tuh yang mana sih Atau mungkin kalian punya rekomendasi Kak harus coba produk Maybelline yang ini Yang itu langsung komen lagi aja di bawah Aku harap kalian suka sama makeup look aku yang kayak gini Dan semoga kalian bisa recreate juga makeup look ini Dan jangan lupa tag ke Instagram aku At Zivina Kalau misalnya kalian suka sama video ini Jangan lupa like Kalian juga bisa subscribe Dan share video ini ke temen-temen kalian semua Thank you so much for watching Let's be friends Bye bye guys Bye 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 Terima kasih.